Warga Pejagalan Penjaringan Jakarta Utara menyerbu lokasi pasar murah minyak goreng bersubsidi yang diselenggarakan oleh Pagoyuban Vihara Pejagalan di Jalan Keting Penjaringan Jakarta Utara. Warga rela mengantre selama berjam-jam untuk mendapatkan minyak goreng murah karena saat ini tengah terjadi kelangkat minyak goreng di pasaran. Inilah antrean warga di lokasi pasar murah minyak goreng curah bersubsidi seharga Rp10.500 per liter yang diselenggarakan oleh Pagoyuban Vihara Pejagalan di Jalan Keting Penjaringan Jakarta Utara. Meski pihak penyelenggara telah membagikan kupon kepada warga yang berhak mendapatkan minyak goreng murah tersebut, namun warga yang khawatir tidak kebagian, nekat berdesakan di lokasi pasar murah yang menyediakan Rp5.000 minyak goreng curah bersubsidi hingga menyebabkan terjadinya kerumunan. Meski sejumlah anggota saat gas COVID-19 terus melakukan imbauan dengan menggunakan pengarah suara agar warga tetap menjalankan protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan menjaga jarak, namun hal tersebut tidak digubris oleh warga yang mengantre. Antrean untuk mendapatkan minyak goreng curah ini terjadi, lantaran saat ini tengah terjadi kelangkaan minyak goreng di pasaran yang sudah berlangsung selama satu bulan terakhir. Kelangkaan ini sempat menjadi kecelok di masyarakat mengingat minyak goreng merupakan kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan setiap hari. Minyak susah. Kenapa sih Pak lelah ngantri seperti ini Pak? Ya, abis-abis minyaknya sudah wadah rangka, jadi wadah ngantri. Sudah berapa lama Pak, kekosongan ini yang Bapak alamin Pak? Lama juga sih, sudah lama juga. Berapa bulan terakhir atau berapa minggu terakhir Pak? Ya, bagaimana sebulanan lah. Ya, memang agak susah nyari minyak saat ini Pak ya? Ya, susah. Dengan kelangkaan minyak goreng ini, para ibu rumah tangga mengaku harus mengeluarkan biaya lebih besar karena harus memasak dengan menggunakan mentega. Warga berharap agar pemerintah segera mengatasi persoalan kelangkaan minyak goreng, terlebih saat ini sudah menekati memasuki bulan suci Ramadan. Dari Jakarta, Tirta Wijaya, Nusantara TV melaporkan.